Meski Pemkot Kota Lubuklinggau gencar melakukan vaksinasi, namun hingga kini kasus penularan COVID-19 masih bertambah. Terbukti sepekan ini terjadi penambahan positif COVID-19 di Kota Lubuklinggau sebanyak 16 kasus, dan kini secara keseluruhan tembus 1.353 orang. Penyebaran virus corona di wilayah Kota Lubuklinggau masih terus terjadi. Meski saat ini, Pemkot Lubuklinggau terus melakukan vaksinasi. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kota Lubuklinggau, dalam sepekan 7 April hingga 15 April 2021, kembali terjadi penambahan kasus positif sebanyak 16 orang. Sehingga total keseluruhan saat ini tembus 1.353 kasus. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Lubuklinggau, Haji SN Pranaputra Sohe, mengakui saat ini masih terjadi penambahan kasus COVID-19 di Kota Lubuklinggau. Menurut nanan sapaannya, terus bertambahnya kasus positif di Lubuklinggau lantaran kesadaran warga masih minim menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, vaksinasi yang telah dilakukan terbilang sedikit, sehingga penularan akan terus terjadi. Jangan lantaran keseluruhan saat ini terjadi penambahan kasus positif. Terbanyak yang sudah terjadi.